Gubernur Bali Iwayan Koster mengakui adanya dugaan temuan sejumlah warga negara asing yang meminjam nama warga negara Indonesia untuk membangun vila ilegal di Bali. Bahkan dia mendapati hal tersebut di kampung halamannya sendiri di Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, Bali. Keterangan ini diungkap Koster dalam Rapat Koordinasi Pariwisata Era Baru di Kantor Gubernur Bali, Rabu, 31 Mei 2023. Koster mengatakan, luas vila yang dibangun WNA dengan meminjam nama WNI itu bahkan diduga mencapai 30 hektare di pinggir pantai. Dia meminta kasus tersebut menjadi perhatian semua pihak. Di sisi lain, Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danuputra mengemukakan, kasus tersebut tidak bisa ditindak secara hukum lantaran dalam aturan tidak disebutkan mengenai sanksi. Temuan baru bisa diproses secara hukum jika ada WNI menjadi korban penipuan, pemalsuan dokumen atau penggelapan dan melaporkan ke polisi.